Selamat malam sahabatku pendengar suara MPS Sam Pemersatu Kali ini saya akan sampaikan informasi di hadapan saudaraku semuanya Terkait pernyataan Sang Mayor General TNI Purnairawan Terkait pernyataan Panglima TNI Dikutip dari media online muslimtrem.com dengan judul Keturunan PKI boleh masuk TNI Majen Purnairawan ini langsung seran General Andika Biar diusulkan calon presiden 2024 Demikian judul berita dari media online muslimtren Mayor General TNI Purnairawan Deddy Setia Buda Budiman menanggapi sikap Panglima TNI General TNI Andika Perkasa yang membolehkan keturunan PKI masuk TNI Majen TNI Purnairawan Deddy Majen TNI Purnairawan Deddy Majen TNI Purnairawan Deddy Setia Budiman menanggapi sikap Panglima TNI General Andika Perkasa Yang kini membolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia atau PKI menjadi prajurit TNI Fakta partai politik pemenang pemilu adalah penampung keturunan PKI Wajar anak keturunan PKI ada di eksekutif, yudikatif, legislatif, dan bahkan tidak menutup kemungkinan ada di TNI Polri Ujar Majen TNI Purnairawan Deddy Minggu 3 April 2022 Bahkan kata Majen TNI Purnairawan Deddy keturunan PKI ada di mana-mana Diakibatkan rejim Presiden Jokowi berhubungan dan bekerja sama dengan Cina Yang berpaham komunisme, leninisme, dan marsisme Sehingga rejim menderita penyakit Islamophobia Kerjanya ngadu domba umat beragama khususnya terhadap umat Islam Fitnah kepada umat Islam, intoleran radikal teroris Janji-janji bohong menjauhkan nilai-nilai Pancasila atau agama dalam kehidupan politik Memutar balikkan sejarah dan sedang memiskingkan rakyat Kata Majen TNI Purnairawan Deddy yang merupakan mantan Staf Fang 5 TNI ini Lulusan Akabri Angkatan 1975 ini memahami bahwa General Andika Perkasa Dilahirkan pada tahun 1964 yang tidak melihat langsung kejamnya masa sebelum dan sesudah G30 SPKI Majen TNI Purnairawan Deddy juga menduga General TNI Andika Perkasa Tidak pernah membaca sejarah kejamnya ideologi komunis di Indonesia Mantan Staf Fang 5 TNI ini menilai JN General Andika termasuk orang yang memiliki hobi Membesarkan otot atau bina ragawan Imbasnya General Andika justru abai terhadap hal-hal Yang berkaitan dengan Pancasila dalam hal mendasar lainnya Wajarlah kalau Pak Andika Perkasa sebagai manusia Lupa Pancasila Lupa pembukaan UUD 45 Lupa dasar negara itu ketuhanannya Maesha Lupa Sabta Marga Lupa Sumpah Prajurit Lupa Delapan Wajib TNI Lupa Sumpah Perwira Dan Lupa Kode Etik Perwira Budi Bakti Wira Utama Jelas Majen TNI Purnairawan Deddy Sehingga kata Majen Purnairawan Deddy Wajar jika JN Andika lupa sebagai Panglima TNI Sehingga lupa terhadap tugas pokok TNI Lupa bahwa Panglima-Panglima TNI sebelumnya Adalah para pejuang anti-komunisme Majen Purnairawan TNI Deddy Menyebutkan JN TNI Andika juga lupa Bahwa terorisme sebenarnya Sebelum kemerdekaan Sesudah kemerdekaan Dan saat ini dilakukan oleh komunisme Dengan tujuan Menderikan NKRI Yang berdasarkan komunisme Komunisme Wajarlah kalau Pak Andika Perkasa lupa Ancaman neokomunis di depan mata Sedang menjajah NKRI Yang berdasarkan Pancasila Dan pembukaan UUD 45 Di semua aspek kehidupan Katanya Diduga yang diingat tahun 2024 Ada pemilihan presiden Yang diingat cipta kondisi Menjelang pemilu 2024 Terang Majen Purnairawan TNI Deddy Jenderal TNI Andika Perkasa Juga dianggap Sedang terinspirasi dengan teori Jenderal TNI Dudung Abel Rahman Bahwa menghapus syarat keturunan PKI Menjadi anggota TNI Akan memuluskan jalannya Menjadi calon presiden Di Pilpres 2024 Ia menengarai Sebagai orang nomor 1 DTNI Jenderal Andika Seperti Terinspirasi dengan Langkah politik kasat Jenderal TNI Dudung Abel Rahman Kalau menjabat sebagai pandang jaya Jenderal Dudung naik menjadi Pangkostrat Usai dianggap berjasa Karena berani menurunkan Baleho Imam Besar EPI Habib Rizik Sihab Jenderal TNI Dudung Abel Rahman Meratakan Diorama G30 SPKI Di Makostrat Naik pangkat bintang 4 Pak Andika Perkasa Mantunya Pak Hendrik Priyano Tokoh Islamophobia Wajarlah Kalau mengizinkan keturunan PKI Untuk diterima jadi prajurit TNI Daripada dipecat jadi mantu Katanya Pandika Perkasa Diduga dengan mengizinkan keturunan PKI Diterima menjadi prajurit TNI Memonih syarat diusulkan menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 Tambah Maijem Purnayurawan Dedi menutup Dari RAL garing RMOL dari pojok 1 Artikel asli Sumber berita dari pojok 1 Baiklah Baiklah Terkait penyampaian daripada Mayor General TNI Purnayurawan Dedi Pak Dedi ya Saya memang beberapa kali ketemu dengan Pak Dedi Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dedi ini adalah sesuatu kekhawatiran Yang harus kita waspadai bersama Ini terkait masalah kebangkitan PKI Berdasarkan tab MPRS nomor 251966 Bahwa PKI terlarang Dan Ajaran-ajaran komunisme Leninisme Marsisme juga Ini terlarang Namun disini Penyampaian Pak Dedi ini Sepertinya ada hubungannya dengan Pilpres 2024 Bah Kalau saya tidak sampai ke sana pemikirannya Tapi San General mungkin bisa membaca itu ya Termasuk juga tadi di Singgun terkait Panglima TNI General TNI Andika Perkasa Sibuk mengurusin otot Nah Makanya saya naikkan ya Saya mau bahas dulu masalah otot Perototan ini kawan Saya waktu Leknan 2 Waktu Taruna Leknan 2 Sukaan Memperbaiki otot Ya Waktu jadi perwira Nah sekarang aja ini Sudah jarang ya Tapi masih-masih adalah sisa-sisanya Masih adalah sisa-sisanya ototnya nih Masih adalah sisa-sisanya lah Nah Ya kan Beda-beda tipis lah Dengan Pak Andika ya Beda-beda tipis Ada juga ototnya lah Nah ya kan Karena bagi saya Prajurik Karena saya dulu punya moto itu Di 501 Kostrat Dan sampai sekarang itu masih populer ya Sebutan saya yaitu Prajurik yang beriman dan berotot Nah itu Kompi Bravo Jadi kalau anggota saya Mantang anggota saya nonton ini Pasti ingat itu Waktu saya membuat suatu kebijakan Dengan moto Prajurik beriman dan berotot Jadi saya siapkan sumber ruangan Di dalamnya itu tempat-tempat fitness Alakadarnya ya Anda simen waktu itu Wajarlah Masih Leknan 1 waktu itu Jadi kalau bagi saya Tidak ada masalah Kalau mantap Suruh prajurik itu berotot ya Biar gagah Nah yang perlu kita lihat disini Terkait masalah yang disampaikan Pak Jadi masalah Pilpres 2024 Secara pribadi Kalau saya Saya sangat berharap bahwa Yang bisa Tentara Ya bisa menjadi presiden Dan wakil presiden Atau wakil presiden Ya Yang background Militer Nah itu selalu Dengan background sipil Biar selalu seimbang Dalam ambil sebuah kebijakan Kenapa pun Saya sangat yang meyakini Ya Ya Tanpa meremehkan Tanpa meremehkan Dari background sipil Tidak saya remehkannya Tapi yang saya yakini Siapapun yang pernah lulus Dari akabri Atau menjadi tentara Ya Baik perwira Bentara Tentara Pasti Tidak perlu lagi Diragukan terkait Cinta tanah air Dan nasionalisme Jadi kalau memang Pandika mau maju Jadi capres Atau capres Itu Kalau bagi saya Sangat bagus Termasuk sekarang Yang persiapan Pak AHY Ya Ada Pak Prabowo Masih mau maju Ya Yang saya tunggu-tunggu Sebenarnya itu Dari Siner-siner saya Yang dari polisi Belum pernah saya Melihat Ada yang mau ngajukan diri Atau diajukan dirinya Untuk maju capres Atau cawapres Yang dari polisi Belum ya Padahal saya juga berharap Ada yang muncul ini Di 2024 Yang berpasangan Nah biarlah rakyat Yang memilih Ya karena terkait Pasangannya Terserah ya Terserah Nah Jadi kembali lagi Ya kalau menurut saya Saya senang Kalau ada sinur-sinur saya ya Dari darat Laut udara Polri Yang mengajukan diri Untuk maju capres Maupun cawapres Di 2024 Tentunya Silahkan rakyat Yang memilih lah Nah memang Di sini Terkait masalah Bahaya latin PKI Ini memang Harus-harus Kita Sensitif Di sini kawan Ya Jadi tidak sembarang Walaupun keturunan PKI Tidak sembarang Bisa masuk ke TNI Makanya Di video-video sebelumnya Saya sampaikan Pesan Jika memang Panglima TNI Bersikuku Ya Yang memberikan ruang Bari keturunan XPKI Yang ingin Masuk TNI Betul-betul Selektif Harus betul-betul Yakin bahwa Mengakui Pancasila Cinta tanah air Ya Tidak terkontaminasi Dengan ajaran Komunisme Leninisme Marsisme Dan Paling penting di sini Dia tidak ada Balas dendam Ya Karena apa yang disampaikan Oleh Pak Gatot General TNI Pernah orang Gatot Nurmantio Bahwa Dari keturunan SPK itu Sudah ada yang Pernah masuk Di TNI Bahkan Bisa jadi Sekarang sudah ada Yang pensiun Tapi tidak ada masalah Harus dilihat Kategorinya juga Kalau yang sekarang Masih ada Yang keturunan PKI Yang mengaku Aku bangga Jadi anak PKI Yang mengaku Bahwa PKI Tidak salah Yang masih Mengaku Bahwa PKI Adalah korban Nah ini tidak bisa Tidak bisa Masuk TNI Yang begini Karena sangat berbahaya Kalau PKI itu Merasa benar Bagi dirinya Kemudian lolos Jadi TNI Ini bahaya Apalagi ada dendam Dan kita ketahui Bersama Di masa lalu TNI Angkatan Darat Khususnya Kopasus Dan Kostrat Ya bersama Dengan rakyat Dimana rakyat Ini mayoritas Dari umat islam Ormas Yang terlibat Dalam Pembesar Dalam Penumpasan G30 SPKI Otomatis Ini dendam Ada Makanya Betul-betul Harus selektif Nah itu saja Kalau saya Kemudian yang disampaikan oleh Mai Jenteni Pernaharan Dedy Itu Kalau saya Menyimakannya itu Itu hanya untuk Mengingatkan kita Semuanya Agar kita tetap Pekah Ya pekah Mungkin PKI-nya ini Sudah tidak ada Sudah ditutup Tapi yang Ideologi inilah Yang berbahaya Karena ideologi itu Bisa menyebar Lewat buku-buku tulisan Ya Lewat propaganda Karena dia Tidak nampak Dia langsung Menghantam Pikiran kita Nah Seperti Buku-buku Komunisme yang beredar Nah itu harus dilarang Nah mudah-mudahan Sekarang Babinsa-binsa Babinsa-binsa Teritorial Maupun TNI Maupun Intel intelijen Betul-betul Mengecek Beredarnya Ajaran Komunisme Ya Leninisme Marsisme Di Di Ya no Di toko-toko buku Atau mungkin Tersebar di mana-mana Ini harus kita Cegah tangkal Dan Ya semoga saja Ya Seluruh keturunan X-PKI Yang ada di Indonesia Ya Menolak Menolak ajaran PKI Menolak PKI Dan harus bertuang Kepada Yang Maha Esa Nah kalau Saya pendapatnya Seperti itu Nah seharusnya juga Di sini Biar dipahami Juga oleh Masyarakat luas Ya Karena PKI itu Ada berapa Golongan Kalau dikelompok Menjadi kelompok A, B, C Ya Dan Paling banyak Jumlahnya adalah Mereka-mereka Yang dicatut Namanya Masuk ke dalam Ke dalam Nama-nama Hormas Partai Sayap Yang mereka Tidak tahu Menahu Ya mungkin Kalau ketua-ketuanya Pimpinan-pimpinannya Mungkin tahu Nah ini yang harus Diyawas padai Tapi mereka yang Hanya dicatut Namanya masuk Dipengaruhi Untuk melawan Pemerintah Nah ini Bisa dilihat Ya Sejarahnya Dan memang ini Agak lumayan Butuh waktu Untuk melihat itu Ya Mari kita ke depan Tetap jaga persatuan Indonesia kawan Dan saya secara Pribadi Masih meyakini Ya Bahwa TNI Tidak tersusupi Oleh ajaran-ajaran Komunis Ajaran Leninisme Ajaran Marsisme Saya meyakini Sampai sekarang Karena kalau Ada ajaran Komunisme Ajaran Leninisme Ajaran Marsisme Ya beredar Di kalangan TNI Saya bisa katakan Pasti hancur Pasti Kelompok-kelompok Itu akan hancur Ya Kita sudah Lihat sejarah kita Tahun 65 Beberapa Oknum tentara Terlibat dalam Pemberontakan G30 Seperti Hancur Pasti hancur Karena Pancasila Tegak Dipelihara oleh Seluruh Rakyat Indonesia Seluruh elemen Bangsa Indonesia Termasuk Tentara Polisi Itu tetap Menjaga Tegak Ya tetap Tegaknya Dasar negara kita Pancasila Nah itulah Kita bentengi Pancasila itu Jangan sampai Ada ideologi lain Yang akan Merubah Ini saja kawan Bagikan videonya Dan jika ada yang Ingin menyampaikan Pesan di channel ini Saya tidak Bosan-bosannya Juga berpesan Kepada sahabatku Agar Hindari Ya Kalimat-kalimat Yang bersifat Kebencian Hinaan Cacian Makian Mampu Merendahkan Secara pribadi Saya tetap Mendoakan Para sinur saya Majen TNI Purnah Rawan Dedi Ya General TNI Andika Perkasa Saya doakan Bule-buleanya Semoga Senantiasa Diberikan Kesihatan Keselamatan Diberkahi Umur yang Penjang Dan dimerahkan Rezekinya Yang banyak Dari tempat Yang halal Tetap Semangat Bravo TNI NKRI Harga Mati Tolak Kebangkitan PKI Dan tolak Ajaran Komunisme Leninisme Marsisme Di semua Sektor Merdeka NKRI Harga Mati